Oke, setiap manusia itu memiliki sisi kreativitas dan tinggal bagaimana dirinya mengasah sisi kreativitasnya tersebut menjadi sebuah karya. Benar banget, Emi. Seperti halnya Ajang Creative and Business Conference atau IdeaFest 2013 yang diadakan di Jakarta Convention Center ini merupakan ajang berkumpulnya orang-orang kreatif untuk berbagi dan juga berdiskusi. Ajang Creative and Business Conference atau IdeaFest 2013 yang mengusung tema Be the Next Bold Creative Leader baru saja digelar di Jakarta Convention Center Senaya. Acara yang dibagi dengan format conference dan workshop ini menjadi ajang diskusi bagaimana cara anak muda menghasilkan sebuah karya dari kreativitasnya. Terlaksananya acara ini diawali oleh Ben Subiakto selaku founder dari IdeaFest yang berinisiatif untuk mengumpulkan tokoh dan leader kreatif yang ada di Indonesia. Dengan harapan acara ini dapat menginspirasi masyarakat Indonesia. Ide awalnya kita melihat bahwa di Indonesia itu banyak sekali anak kreatif gitu ya. Anak kreatif, karya-karya besar yang dibikin sama anak bangsa. Cuman banyak anak kreatif itu tidak terkoneksi, mereka jalan sendiri-sendiri dengan komunitasnya gitu. Jadi disini kita kepingin lebih banyak lagi masyarakat yang melihat bahwa sebenarnya kreativitas bukan milik orang kreatif saja, tapi kreativitas itu buat pemerintahan perlu, buat komunitas bisnis perlu, buat keluarga juga perlu. Jadi ide awalnya adalah seperti itu bahwa banyak sekali tokoh leader kreatif yang ada di Indonesia kita ingin kumpulkan dan mereka sharing inspirasi itu melalui penonton yang hadir hari ini. Bahkan kita taruh juga nanti di video Youtube internet sehingga lebih banyak lagi orang yang menonton dan dapat inspirasi soal kreativitas. Dan Sabtu 28 September kemarin, acara ini diseolah berbagai diskusi menarik dari para pakar kreatif dan inspiratif Indonesia. Seperti Andi F. Noya, Radit Yadika, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, Anies Baswedan, Wisnu Tama dan masih banyak lainnya. Ini acara yang bagus, speakernya juga banyak yang oke-oke, jadi mudah-mudahan bisa memotivasi mereka sih. Semakin banyak yang kita pelajari akan semakin kreatif kita, karena kreatif adalah membuat sesuatu yang baru dari apa yang kita tahu. Tidak ketinggalan pakar pertelevisian Wisnu Tama pun ikut membagi pengalamannya dalam menjadi sosok yang kreatif. Gini, kreativitas itu nggak dilatih gitu, tapi kita harus selalu sensitif ya, sensitif terhadap apa perubahan yang terjadi di sekitar kita gitu ya, open mind. Open mind, berusaha selalu berpikiran terbuka. Jangan pernah merasa hebat, jangan apalagi sampai sombong dan arogan gitu. Itu membuat menutup hati, menutup pikiran kita gitu. Jadi memang kreativitas itu bukan dilatih, bukan di apa, tapi kita membiasakan diri kita dalam posisi yang selalu ingin tahu, sensitif, ingin tahu segala macam, nggak merasa hebat, merasa biasa aja gitu. Nah itu akan membuat kita jadi lebih open. Acara IdeaFest ini sepertinya berhasil memotivasi para generasi muda yang hadir di sana. Seperti yang diungkapkan oleh para penghujung IdeaFest berikut ini. Kesan saya tentang seminar ini, satu ini bagus banget, sangat inspiratif. Hal yang paling terpenting adalah, saya pikir yang namanya seminar itu ngebosenin. Tapi untuk kali ini tidak sama sekali. Jadi dari jam 2 tadi sampai jam sekarang, itu saya merasa ter-entertain juga. Jadi selain ilmu banyak yang saya dapat, juga sangat entertaining. Yang paling berkesan, gue nggak pernah lihat sosok kayak Pak Anies dikerjain sama Rene. Gue nggak pernah lihat Ahok segitu down to earth-nya ngomongin tentang pemerintahan. Dan gue amaze banget, gue inspired banget. Ini semua tuh banyak banget, temanya berbau Google ya. Karena ada Wiwi Go datang dari Youtube, ada Rudi Rawawi CEO Google Indonesia. Dan gue memang salah satu masyarakat netizen. Jadi gue ada ya pasti Twitter, social media yang lain. Dan juga gue ada Youtube sendiri. Ini kedepannya, ini adalah bentuk medianya kedepannya. Jadi content driven lagi, bukan rating. Kedepannya gue lihat begitu dan ini benar-benar akan terjadi. Semoga dengan diadakan acara-acara yang inspiratif seperti ini, dapat memajukan kualitas dan kreativitas anak bangsa, sehingga dapat menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi kedepannya. Oke ini acara seru banget Dom. Dan memang IDFS 2013 ini dibuat untuk, apa namanya, event ini bertujuan untuk meningkatkan semangat, membangun kreativitas bagi anak-anak muda di Indonesia. Benar, apalagi anak-anak muda ini kan kita tahu sendiri, anak-anak muda di Indonesia itu banyak sekali yang kreatif. Dan kita lihat kemarin, kita lihat aja tadi kan, begitu banyaknya kreator berkumpul, jadi satu otomatis mulai dari jam 2 sampai malam acaranya gak terasa sama sekali. Ini seru banget pasti, ya kan? Pasti entertain banget. Ada pak bos tadi disitu, waduh, waduh, bangga saya. Oh pasti.